Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Kang jeng Nabi SAW adalah manusia yang paling sempurna bentuk tubuhnya Perangainya memiliki tubuh dan sifat-sifat yang luhur Ukuran tubuhnya sedang, putih kemerah-merahan warna kulitnya Lebar matanya, bercelak, tebal bibirnya, kedua alisnya tipis dan panjang Gigi serinya renggang, mulutnya lebar dan bagus Dahinya lebar dan berdahi bulan muda Datar pipinya, hidungnya tampak sedikit tinggi dan mancung Berdada bidang, telapak tangannya lebar, tulang persendiannya besar Daging tumitnya sedikit, jenggotnya tebal, kepalanya besar Rambutnya sampai ke daun telinga Di antara bahunya terdapat cap kenabian yang telah diratai oleh cahaya Peluhnya jernih bagaikan mutiara Dan baunya lebih semerbak daripada harumnya Katsuri Cara jalan Kang Jeng Nabi tenang, seolah-olah Kang Jeng Nabi turun dari tempat yang tinggi Bila Kang Jeng Nabi menjabat tangan orang dengan tangannya yang mulia, orang itu mendapati bau semerbak darinya sepanjang hari Bila Kang Jeng Nabi meletakkan tangannya di atas kepala anak-anak Diketahuilah sentuhannya pada anak itu di tengah anak-anak lainnya Bila anak yang telah disentuh kepalanya itu kembali bermain dengan kawan-kawannya Dapat diketahui mana anak yang baru diusap kepalanya karena harumnya Wajah Kang Jeng Nabi yang mulia cemerlang seperti cemerlangnya bulan di malam purnama Orang yang menyifatinya berkata Aku tidak melihat sebelum dan sesudahnya orang yang seperti dia Dan tidak ada pula manusia yang melihat sepertinya Ya Allah berikanlah wewangian pada kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia Dengan solawat dan salam sejahtera yang mewangi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Ya Allah berilah solawat dan salam serta berkah atas Kang Jeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Terima kasih telah menonton